selamat menikmati 1 juta yang mana saman daripada Datu Sri Anwar Ibrahim dan juga dia memperingatkan kita juga sebelum ini Bapak Gomo membalun, menyerang Tun Dr. Mahathir, tapi hari ini beliau tertaksa menjilat semula segala tomahannya terhadap Tun Dr. Mahathir dengan menjadi penyokongnya kini sahabat-sahabat semua, jadi menarik untuk kita dengar apakah yang dibongkarkan oleh YB Amaruddin sehari ini berkaitan dengan Bapak Gomo sahabat-sahabat semua, jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton apakah yang dinyatakan oleh YB Amaruddin, tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Orang Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share, so mari kita tonton bersama kenyataan daripada YB Amaruddin Assalamualaikum, apa khabar Orang Selangor dan Malaysia hari ini saya nak cakap tentang Papa Gomo Papa Gomo ni sebenarnya seperti orang hilang ingatan ataupun kerap lupa apatah lagi selepas beliau kalah saman untuk hampir satu juta oleh Dapur Seri Anwar Ibrahim Pernah satu ketika Papa Gomo bantai Dr. Mahathir kau-kau dia kata siapa petikan Dr. Mahathir pasti akan disumbat dari sini dia pernah kata ketua polis yang dipilih oleh Dr. Mahathir ni tak guna kerana dia orang pilihan Dr. Mahathir aku tak percaya dengan ketua polis negara ini sebab dia dilantik oleh Dr. Mahathir jadi dia bekerja hanya untuk Dr. Mahathir dia juga pernah cakap kalau negara kita ini hancur penyebabnya ialah Dr. Mahathir jadi negara ini kalau hancur pun hancur disebabkan oleh Atuk dia dah tengah hancurkan negara ini dan tiba-tiba bila Tun M putong rambut dia kononnya atas dasar perjuangan dan nazar perjuangan pembelaan Melayu dia pun menyukuk Dr. Mahathir dan mula membantai kembali PMX ataupun Dato' Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan berpaduan wah 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 ini betulkah perjuangan untuk Melayu ataupun perjuangan untuk peribadi sedangkan Tun M adalah orang yang begitu lama mentakbir dan memerintah Malaysia mentakbir dan memerintah Malaysia itulah banyak bekas-bekas dan masalah-masalah yang berlarutan sehingga hari ini beliau adalah orang yang sewajarnya bertanggungjawab terhadap keadaan kecamuk dan kelangkabun atas tindakan-tindakan politik mahupun ketika beliau mengambil keputusan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang paling lama memerintah Malaysia kalau betullah semua masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Tun M itu benar kenapa nak salahkan kerajaan perpaduan yang hanya berusia 8 bulan sekali lagi saya nak tanya ini perjuangan Melayu ataupun perjuangan untuk kepentingan keibaduan nasihat saya buat Tun M maupun Bapak Gomu jujur dan jelah janganlah kita jadi orang yang ingin meludah ke langit akhirnya jatuh ke muka sendiri tepuk air di julang akhirnya terpecik ke muka kita sendiri orang Selangor bijak orang Selangor rasional orang Selangor matang Selangor jaga Selangor hidup kita Selangor Assalamualaikum terbaik terbaik itu dia sahabat semua satu pencerahan yang padu daripada menteri besar Selangor tidak lain tidak bukan yaitu YB Ameridin Sari yang memperingatkan bagaimana dan siapakah sebenarnya Papa Gomu ini benarkah perjuangan yang dikatakannya itu untuk memperjuangkan hak Melayu bangsa Melayu agama Islam dan sebagainya tapi sebelum ini beliau kalah saman dengan Datu Sri Anwar Ibrahim hampir satu juta sahabat-sahabat semua dan seringkali kita melihat Papa Gomu mengkritik menyerang kononnya kalau negara ini rosak karena rosak disebabkan oleh Tun Dr. Mahathir kononnya Ketua Polis Negara itu dilantik oleh Mahathir dan tidak boleh dipercayai dan sebagainya sahabat-sahabat semua tetapi apa yang berlaku baru-baru ini apabila Mahathir memotong rambut pemegama ini kononnya itu kerana perjuangan bersama untuk memertabatkan bangsa negara agama dan sebagainya sahabat-sahabat semua inilah sikap seorang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi lebih daripada kepentingan rakyat apabila hilang kuasa mereka tidak punya arah mereka bergabung diantara satu sama lain untuk menyerang kepimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim hari ini sebagai ketua negara ataupun Perdana Menteri kita yang ke-10 dalam kerajaan perpaduan Malaysia Madani ini sahabat-sahabat semua jadi jelas melalui penerangan pencerahan daripada YB Amaruddin sehari ini jelaslah bahawa perjuangan mereka hari ini bukanlah demi untuk rakyat bukanlah demi untuk negara melainkan untuk kepentingan pribadi mereka sesama mereka yang mana mereka hari ini memang sudah ditolak bulat-bulat oleh rakyat apatah lagi rakyat di Selangor rakyat di Selangor telah melihat bagaimana kerajaan pekatan harapan yang dipimpin sendiri oleh YB Amaruddin Syarif yang mendapat perbagai manfaat perbagai kebaikan perbagai dasar inisiatif dan juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan Selangor jadi hari ini kita percaya bahwa rakyat Selangor bukanlah rakyat seperti mana yang ada di negeri Kelantan Terengganu dan Kedah yang boleh diperbodohkan dipermainkan ya di apa lagi banyak lagi perkataan sahabat-sahabat semua tapi kita tahu rakyat Selangor adalah rakyat yang raseneng yang boleh berfikir secara waras yang mana yang baik yang mana yang buruk yang mana batu dan mana yang permata itulah dia jadi kita berharap kita berharap supaya kerajaan yang ada pada hari ini khususnya di Selangor ini kekal untuk dipilih oleh rakyat Selangor kita tahu berbagai agenda propaganda sedang dimainkan oleh pihak pembangkang hari ini berbagai fitnah berbagai tuduhan kononnya kerajaan hari ini gagal Azmin Ali juga menyerang menteri besarnya kononnya tidak pandai atur ekonomi sedangkan negeri Selangor adalah negeri yang paling banyak menyumbang KDNK hampir 1.4 kalau setidak silap ratusannya menyumbang KDNK kepada negara kita Malaysia lebih tinggi daripada mana-mana negeri yang ada di 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 Malaysia ini tetapi Azmin mengatakan kononnya Johor lebih tinggi tapi itu hanyalah cubaan memprovokasi daripada pemimpin-pemimpin yang begitu terdesak hari ini untuk mencari isu itu saja yang mereka boleh mainkan yaitu menfitnah dan membuat tuduhan-tuduhan melampau untuk memburukkan persepsi bahwa kononnya kerajaan Selangor ini gagal hakikatnya kerajaan inilah yang paling banyak menyumbang kepada negara yang paling banyak membantu rakyat rakyat di Selangor khususnya jadi terbaik kepada YB Amaruddin Sari dengan penjelasan yang padu itu jadi kita mengharapkan sekali lagi rakyat Selangor bangkit kita mengharapkan Selangor kerajaan pihak kerajaan perpaduan dikekalkan pada PRN yang akan datang ini jadi itu saja daripada saya sekian terima kasih sekiranya Anda di luar sana khususnya rakyat Selangor mau memberikan sebarang komen apakah siapakah pilihan Anda Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhema jangan menjadi seperti walon-walontid lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan kebencian dan juga fitna melampau sepertinya mereka tidak punya otak mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan kita pun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa melayat tubuh dadah tanya selera sekian sudah pada OREK NEPOT CHANNEL sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya sekian bye-bye selamat menikmati